Intro Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik videonya Pilih ekstrak audio Terus klik audionya Pilih GBG potongan atau irama Disini kayak biasa Kalian tinggal ikutin aja Titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir Kalau udah pilih checklist Klik tanda plus yang disamping Masukin 2 foto Pilih tambah Nah video titik bitnya hapus Akhirannya hapus Durasi foto yang pertama 8.7 detik Pilih animasi Pilih masuk Pilih putar ke atas 2 Durasinya 2 detik Pilih checklist Oke sekarang kalian bisa Ke titik bit yang pertama Perbesar dulu layarnya Perbesar fotonya sedikit aja Nah di titik bit ke 1 Sampai ke 3 Kasih keyframe tetap dulu Kalau udah Kalau udah di antara titik bit ke 1 Dan ke 2 Di tengahnya kasih grafik Keluar 1 Di antara 2 dan 3 Di tengahnya kasih masuk 2 Pilih checklist Sekarang kita edit foto yang ke 2 Durasi foto ke 2 4 detik Kalau udah Kalian bisa ke awal foto yang kedua Perbesar dulu layarnya Perbesar fotonya sedikit aja Nah di titik bit ke 1 Sampai ke 5 Kasih keyframe tetap dulu ya Kalau udah Di antara titik bit ke 5 Dan ke 6 Di tengahnya Kasih 1 keyframe Fotonya perkecil Di titik bit ke 6 Kasih keyframe Fotonya perbesar Nah di antara titik bit ke 5 Dan keyframe yang di tengah Di tengah-tengahnya ini Kasih grafik keluar 1 Di antara keyframe yang di tengah Sama titik bit ke 6 Kasih masuk 2 Pilih checklist Oke Sekarang kalian tinggal Kasih keyframe tetap Di setiap titik bit Yang belum ada keyframenya Kalau udah Aku jelasin cara edit jedak jeduknya ya Kalian bisa ke awal foto yang kedua Nah di antara titik bit ke 1 Dan kedua Di tengahnya Kasih 1 keyframe Fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Nah di antara titik bit ke 2 Dan ke 3 Di tengahnya Kasih 1 keyframe Fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Nah di antara titik bit 3 Ke 4 sampai akhir Caranya sama kayak di antara titik bit ke 1 dan ke 2 Kecuali Yang tadi dikasih grafik Lewatin aja ya Oke sekarang Salin foto yang kedua ini Klik foto yang disalin Pilih fitur ganti Ganti dulu fotonya ya Kalau udah Kalian bisa ke titik bit yang ke 6 Di foto ketiga Bagi fotonya Nah bagian yang belakang ini hapus Kalau udah Sekarang kita edit foto terbukanya dulu ya Kalian bisa perpanjang aja Durasi foto yang pertama Kayak gini Terus ke keyframe yang terakhir Bagi fotonya Nah foto yang kecil ini Jadiin overlay Sampai fotonya ada di bawah Durasinya 2 detik Sekarang ke awalan Pilih tutupi Pilih persegi Pilih balikan Perkecil perseginya Sampai kecil banget kayak gini Kalau udah ke titik bit yang ke 4 Perbesar perseginya Sambil diputar Jadi 250 derajat ya Kalau udah ke titik bit yang ke 5 Putar ke sebelah kiri Jadi 150 derajat Perbesar sedikit Terus ke akhiran Fotonya putar lagi Jadi 250 derajat Terus perbesar Pilih checklist Nah sekarang Di antara titik bit ke 5 Dan ke 6 Di tengahnya Kasih keyframe Pilih tutupi Perkecil perseginya Kayak gini Pilih checklist Nah di titik bit ke 2 Dan ke 3 Kasih keyframe tetap Kalau udah Kalian perhatiin ya Di antara keyframe ke 1 Dan ke 2 Di tengahnya Kasih grafik Titik balik 1 Pilih edit Titik bit ke 2 Ke atasin Titik bit yang pertama Ke bawahin Pilih checklist Nah di antara Keyframe ke 2 Dan ke 3 3 dan 4 Di tengahnya Kasih titik balik 1 Ya Pilih checklist Di antara Keyframe ke 4 Dan 5 Di tengahnya Kasih masuk 1 Di antara 5 dan 6 Kasih keluar 1 Yang terakhir Masuk 1 Pilih checklist Oke Kita lanjut Di titik bit Yang ke 6 ini Pilih Tambahkan overlay Masukin foto yang sama Kayak foto ketiga Pilih tambah Durasinya Sampai akhir Foto yang kedua Ya Untuk ukurannya Ini samain Kayak foto yang ketiga Ya teman-teman Pokoknya Dikira-kira aja Kalau udah Kalian bisa Ke awal overlay ini Kasih keyframe Pilih tutupi Pilih strip film Pilih balikan Perbesar Garis kuningnya Sampai habis Terus Ke akhiran Perkecil Garis kuningnya Sampai kecil banget Kayak gini Jangan sampai miring Harus 0 derajat Pilih checklist Kasih keyframe Tetap Di titik bit Yang ke 5 Nah Di antara Titik bit ke 5 Dan ke 6 Di tengahnya Kasih keyframe Pilih tutupi Perbesar Garis kuningnya Pilih checklist Terus Kasih keyframe Tetap Di titik bit Yang belum ada Keyframe-nya Nah Di antara keyframe Ke 1 Dan ke 2 Sampai 4 Dan 5 Di tengahnya Kasih masuk 1 Dulu Di antara 5 dan 6 Kasih keluar 1 Terus Yang terakhir Kasih masuk 1 Lagi Pilih checklist Oke Sekarang kita lanjut Tambahin efeknya Kalian bisa Ke titik bit Yang ke 6 Kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih distorsi Pilih distorsi Riak Pilih checklist Perkecil efeknya Kayak gini ya Pilih sesuaikan Keterangannya Udah aku simpan Disini Kalau udah Pilih checklist Salin efeknya Simpan di Titik bit Yang ke 7 Sampai ke 10 Kayak gini ya Oke Sekarang kalian bisa Ke titik bit Yang ke 6 Lagi Salin efek Yang ini Durasinya Harus lebih besar Dari bagian Yang pertama Pilih sesuaikan Keterangannya Udah aku simpan Disini Kalau udah Pilih checklist Terus Salin efeknya Simpan Di titik bit Yang ke 7 Sampai 10 Pokoknya Di sebelah Bagian yang pertama Oke Kalau udah Ke titik bit Yang ke 6 Lagi Pilih efek video Pilih disco Pilih guncang Pilih checklist Durasinya Perkecil Kayak gini ya Pokoknya Samain Kayak bagian Yang pertama Pilih Sesuaikan Keterangannya Udah aku simpan Disini Pilih checklist Sekarang Ke titik bit Yang ke 7 Pilih efek video Pilih pembukaan Pilih kabur miring Pilih checklist Durasinya Samain Kayak bagian Yang pertama Yang ada Di atasnya ya Pilih sesuaikan Kabur Sama putarnya 30 Pilih checklist Salin efeknya Simpan Di titik bit Kedelapan Sampai 10 Di bawah Bagian yang pertama Sekarang Ke sebelum Titik bit Ke 6 Pilih efek video Pilih disco Pilih kilat Getaran Pilih checklist Sesuaikan Aja Durasinya Pokoknya Yang blurnya Itu harus ada Di titik bit Yang ke 6 Oke Sekarang Ke titik bit Yang kedua Pilih efek video Pilih lensa Pilih cermin Pilih checklist Durasinya Sampai titik bit Yang ketiga Kalau udah Salin Simpan Di titik bit Yang udah Aku tulis Di sini ya Oke Sekarang Kalian bisa Ke awalan Kembali dulu Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Pilih stock video Pilih yang warna hitam Pilih tambah Perbesar dulu Durasinya 2 detik Pilih animasi Pilih keluar Pilih pudar keluar Durasinya full in Pilih checklist Sekarang ke awalan Pilih tambahkan overlay Masukin pelanginya Pilih tambah Perbesar dulu ya Pilih gabungan Pilih filter Intensitasnya 70 Pilih checklist Durasi pelanginya Sampai akhir Foto yang ketiga ya Yang terakhir Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Klik penutupnya Pilih kecepatan Pilih normal Jadi 0.6 Pilih checklist Nah di sini Aku lupa Kalian bisa Ke titik bit Yang kedua Di foto pertama Perbesar fotonya Kayak gini ya Teman-teman Oke ini Videonya Udah jadi Aku save dulu Untuk cara Upload ke Templatenya Kalian checklist Fotonya aja Untuk hasil Akhir dari Video aku Ada di deskripsi Karena di sini Copyright Oke segitu dulu Tutorial dari aku Terima kasih telah menonton Sampai jumpa selamat menikmati